Di tahap pertama, Provinsi Jambi mendapatkan jatah sebanyak 20.000 vaksin COVID-19 jenis Sinovac dari pemerintah pusat. Ribuan vaksin tersebut diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan yang ada di Provinsi Jambi. Namun 20.000 vaksin tersebut tidaklah cukup jika dibandingkan dengan jumlah para tenaga kesehatan yang ada di Provinsi Jambi yang mencapai 27.000 orang. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Raf Rizal, mengatakan dirinya belum bisa memastikan kapan vaksin tahap kedua akan datang kembali ke Provinsi Jambi. Dari catatan Raf Rizal, hingga saat ini baru terdata 26.000 tenaga kesehatan yang akan dilakukan vaksinasi. Artinya masih ada sekitar 1.000 tenaga kesehatan yang belum terdaftar untuk dilakukan vaksinasi. Ia juga menambahkan di tahap pertama ini direncanakan akan dilakukan vaksinasi terhadap 10.000 tenaga kesehatan. Sementara 17.000 tenaga kesehatan lainnya akan dilakukan vaksinasi di tahap kedua. Melalui petunjuk teknisnya, teknis yang juga sudah menyampaikan tadi, seseorang akan divaksin 2 dosis. Jadi 20.000 kami bagi lagi menjadi 2. Jadi bisa dapat 10.000 jiwa yang akan divaksin.